Lembah berdarah jelit 13.4 Mendadak Dari balik gua terdengar suara seorang perempuan menegur dengan nyaring. Siapa di situ? Mendengar suara teguran itu, Hei E. Kang merasakan kepalanya seperti dipukul dengan martil yang amat besar, seketika itu juga ia berhenti, bukankah suara itu berasal dari Ho Ching Soat? Andai kata Ho Ching Soat berhasil mendapatkan kitab pusaka dan panji kekuasaan enam partai besar, apa jadinya? Sebagai pembunuh dari suaminya, perempuan itu tak akan melepaskan dirinya begitu saja. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa Hei E. Kang bergidik dan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Pada saat itulah terdengar Ho Ching Soat berkata lagi, sobat dari manakah yang telah datang? Hei E. Kang merasa bulu kuduknya berdiri semua, dengan suara gemeter ia menjawab. Aku. Siapakah kau Hei E. Kang? Apa? Kau-kau adalah Hei E. Kang seru Ho Ching Soat. Terkejut. Benar, aku adalah Hei E. Kang. Baru saja perkataan dari Hei E. Kang selesai diucapkan, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, Tau-tau Ho Ching Soat sudah muncul di hadapannya. Dengan hati tercekat Hei E. Kang mundur selangkah ke belakang. Tampak Ho Ching Soat muncul dengan wajah menyeramkan, hawa nafsu membunuh Ik mengerikan menyelimuti seluruh wajahnya, sementara bibirnya menyungging senyuman yang amat dingin. Sambil melangkah keluar dari balik gua, perempuan itu berseru dengan dingin. Hei E. Kang, sungguh tak disangka kita bersua kembali di sini, tampaknya takdir telah mempertemukan lagi kita berdua. Hei E. Kang tertawa getir, aku sama sekali tak menyangka kalau kau berada di sini, peristiwa ini benar-benar di luar dugaanku. Ho Ching Soat mendesak maju lebih ke muka, serunya sambil tertawa. Hei E. Kang, dahulu kita pernah menjadi sepasang suami istri. Tanda petik. Benar, kemudian kau kawin lagi dengan Kam Ing-Tiong. Apa yang ku peroleh darimu selama aku menjadi istrimu? HMM, tahukah kau bahwa kau adalah seorang lelaki impoten yang sama sekali tak berguna? Yee A. Aku tahu. Kau tak dapat memberi kepuasan kepada setiap wanita, kau tak mampu melakukan hal itu. Aku mengerti dalam hati kecilnya Hei E. Kang merasa sedih sekali. Lantas, apakah kau suruh aku mengikutimu sepanjang masa? Aku sama sekali tak punya maksud demikian. Hei E. Kang, di saat aku meninggalkan dirimu untuk kawin lagi, apa yang telah kau katakan? Hei E. Kang tercekat, buru-buru sahutnya, aku pernah berkata, aku hendak memberi kebahagiaan kepadamu. Kontan saja Ho Ching Soat tertawa dingin. HMM, sudahkah kau lakukan ucapanmu itu? Ching Soat, kau seharusnya memaafkan aku, ketahuilah aku mempunyai kesulitan yang tak mungkin bisa ku sampaikan kepada orang lain, Kaming Tiong adalah seorang manusia jahannam yang amat berdosa, bila aku tidak membunuhnya berarti tiga bulan kemudian aku harus mati konyol. Tapi dia adalah suamiku, suara tertawa perempuan itu diliputi nafsu membunuh. Hei E. Kang, aku mengerti, di masa lampau aku pernah tergila-gila kepadamu, mencintaimu dengan sepenuh hati bahkan memaksamu untuk kawin denganku, tapi sebagai seorang perempuan yang normal, aku toh membutuhkan kepuasan biologis, aku butuh hangatnya belayan di atas ranjang, namun kenyataannya kau tak mampu memberikan kesemuanya itu kepadaku, maka aku pun kawin lagi. Kaming Tiong telah memberikan apa yang tak mampu kau berikan kepadaku, tapi sekarang kau tega membunuh suamiku, memberi ketidakberuntungan kepadaku. Hei E. Kang, inikah kebahagiaan yang kau janjikan kepadaku? Aku mengerti aku telah melakukan kesalahan kepadamu. Hei E. Kang tertunduk rendah-rendah. Bukan saja kau telah bersalah kepadaku, lagi pula telah merampas kebahagiaan hidupku. Hei E. Kang, kemana larinya janjimu dulu? Ching Soat, aku terpaksa harus membunuhnya. Oh oh oh, jadi kau rela membuatku kehilangan segala-galanya. Hei E. Kang, kini kita telah bersua kembali, bagaimanapun juga aku harus membalaskan dendam bagi kematian suamiku. Ching Soat, seharusnya kau memaafkan perbuatanku itu, kata Hei E. Kang dengan ada menyesal. Memaafkan apa? Memaafkan perbuatanmu yang telah membunuh suamiku? Benar. Aku tak mungkin berbuat demikian, kau telah merampas segala sesuatu yang kumiliki, karenanya bagaimanapun juga aku harus menuntutnya kembali. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lebih jauh, heran, apa sebabnya kau muncul di sini secara tiba. Tiba? Aku sedang mencari sesuatu. Mencari sesuatu? Apakah sejilid kitab pusaka serta beberapa lembar panji? Benar. Benda-benda itu berada di tanganku. Apa? Kau telah mengambil kitab pusaka serta panji kebesaran itu seru? Hei E. Kang kaget. Betul, malah aku telah berhasil menguasai ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka itu. Hei E. Kang merasa bergidik, dia sama sekali tak menyangka kalau Ho Ching Soat berhasil menemukan mestika tersebut tanpa disengaja, kini perempuan itu sudah berhasil mempelajari berapa macam ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka itu, andai kata terjadi pertarungan, siapa menang siapa kalah mungkin masih merupakan sebuah pertanyaan besar. Padahal Ho Ching Soat telah bertekad hendak membalaskan dendam sakit hati suaminya. Ketika berpikir sampai di situ, tanpa terasa Hei E. Kang mundur selangkah ke belakang. Hei E. Kang, aku sudah mengatakan dari tadi, pokoknya hari ini kita harus membuat perhitungan atas semua hutang-prihutang di antara kita berdua kembali. Ho Ching Soat berkata, Aku tak ingin bertarung melawanmu Ho Ching Soat tertawa dingin. Hei, 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 kalau memang tak ingin bertarung melawanku, lebih baik kau terjun saja ke dalam jurang di sebelah sana. Berubah paras muka Hei E. Kang setelah mendengar perkataan itu, rasa tinggi hatinya kembali muncul, sambil tertawa dingin dia berseru pula dengan suara keras. Tak nanti aku akan berbuat begitu. Bila aku yang memaksamu terjun ke jurang itu tak nanti kau dapat berbuat begitu. HMM, mengapa tidak kita buktikan saja bersama jengek perempuan itu dingin? Betapapun baiknya iman Hei E. Kang, tidak tahan juga hatinya setelah mendengar perkataan itu, dia segera berjalan keluar dari gua dan menuju ke tengah lapangan sambil berseru. Jika ingin bertarung, silahkan turun tangan dengan segera. Baru saja Hei E. Kang menyelesaikan perkataannya, Ho Ching Soat telah membentak keras Samlil melancarkan serangkaian serangan yang sangat dasyat. Demi membalaskan dendam bagi kematian suaminya Kam Im Tiong di tangan Hei E. Kang, Ho Ching Soat telah bersumpah akan membinasakan si anak muda itu, dengan sendirinya di dalam serangan yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga itu ia lepaskan dengan kecepatan tinggi. Rupanya tanpa disengaja Ho Ching Soat telah memasuki tempat tersebut dan menemukan kitab pusaka, padahal kitab pusaka ini merupakan barang peninggalan dari seorang sakti dari dunia persilatan di masa lalu, hampir boleh dibilang semua ilmu silatik berada dalam kitab tersebut merupakan ilmu sakti yang sudah lama punah dari dunia persilatan. Padahal Ho Ching Soat dan Hei E. Kang baru berpisah belasan hari, meski begitu dalam sepuluh hari yang begini singkat, ilmu silat yang dimiliki perempuan itu telah peroleh kemajuan yang luar biasa. Di dalam serangan yang dilancarkan olehnya itu, bukan saja gerakannya sangat cepat, lagi pula penuh dengan perubahan yang susah diduga sebelumnya, di antara bayah. Ngan tangan yang menyelimuti angkasa, terasa desingan angin tajam yang segera menyelimuti sekeliling tubuhnya. Melihat kelihayan lawannya, diam-diam Hei E. Kang berpekek di dalam hatinya. Aduh celaka, tampaknya sulit bagiku untuk loloskan diri dari ancaman Ho Ching Soat hari ini. Tanda petik. Sambil berpikir, dia segera mengeluarkan jurus serangan bayangan setan memenuhi angkasa untuk menghadapi datangnya ancaman lawan yang amat hebat itu. Sayang sekali, biarpun dah menyerang kecepatan tinggi, ternyata gerakan Ho Ching Soat jauh lebih cepat lagi, di antara ayunan tangan kirinya, sebuah serangan dasyat telah dilontarkan keluar sebelum serangan tangan kanan Hei E. Kang mencapai sasaran. Dari sini terbukti sudah bahwa ilmu silat yang dimiliki Ho Ching Soat betul-betul luar biasa dan mengerikan hati. Tak terlukiskan rasa terperan Jat Hei E. Kang setelah menyaksikan kejadian itu, serta merta diam lejit ke belakang sambil mengundurkan diri. Ho Ching Soat tidak memberi kesempatan bagi musuhnya untuk membenah diri, diiringi bentakan keras, ia mendesak maju ke depan sambil melepaskan lima buah pukulan secara beruntun. Walaupun jurus-jurus serangan dari Hei E. Kang termasuk langka dalam dunia persilatan, ternyata ia masih ketinggalan jauh sekali bila dibandingkan dengan kepandaian silat dari Ho Ching Soat yang dipelajari dari kitab pusaka. Itupun Ho Ching Soat baru mempelajari sebagian isi kitab tersebut, seandainya semua kepandaian itu berhasil. Dipelajari secara lengkap, bukankah dunia persilatan akan menjadi miliknya seorang? Menghadapi kelima buah serangan berantai yang luar biasa hebatnya itu, Hei E. Kang dipaksa sampai keteter hebat dan tidak berkemampuan lagi untuk melancarkan serangan balasan, bukan cuma begitu, posisinya pun terancam bahaya maut, bila dia diserang tiga jurus lagi, niscaya tubuhnya akan terluka di tangan perempuan tersebut. Sambil tertawa dingin Ho Ching Soat berseru kembali, Hei E. Kang, kau bersedia melompat atau tidak? Waktu itu Hei E. Kang telah dipaksa Ho Ching Kot sehingga mundur ke tepi jurang, seandainya pemuda itu betul-betul melompat turun, tak ampun lagi badannya pasti akan hancur berantakan. Tapi bila berbicara dari posisi yang dihadapinya, Hei E. Kang tahu, bila dia tidak melompat turun maka jiwanya tetap akan melayang di tangan Ho Ching Soat. Kendatipun begitu, si anak muda tersebut tak rela melompat sendiri ke dalam jurang. Ia lebih suka mati di tangan Ho Ching Soat daripada dituduh orang sebagai pengecut yang takut mati. Maka dengan tekat hendak beradu jiwa secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai. Di dalam ketiga buah serangannya ini Hei E. Kang telah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, sudah pasti kekuatan yang diciptakan pun mencapai ribuan kati. Tampaknya Ho Ching Soat tak berani menyambut ancaman tersebut dengan kekerasan, mendadak dia melejit ke samping untuk menghindarkan diri. Sekali lagi Hei E. Kang merasa terperanjat. Dari lompatan yang dilakukan perempuan itu, sudah jelas terlihat bahwa kepandayan yang digunakan adalah semacam ilmu gerakan tubuh tingkat tinggi yang hebat sekali, tak heran kalau Hei E. Kang dibuat terperanjat sekali. Pada saat Hei E. Kang masih berdiri tertegun itulah, Ho Ching Soat telah melejit lagi sejauh satu kaki lebih dengan gerakan seringan kapas, tubuhnya langsung menerjang ke arah Hei E. Kang dan secara beruntun melepaskan sepuluh buah serangan dasyat. Tak terlukiskan rasa kaget anak muda itu, sadarkan dia bahwa jiwanya sulit dipertahankan lagi, sementara dia berusaha melepaskan diri dari ancaman ke-sepuluh jurus serangan Ho Ching Soat itu, mendadak dadanya terhantam secara telak. Duhuk! Pemuda itu berseru tertahan lalu menyemburkan darah segar dari mulutnya, tak ampun badannya langsung terjungkal ke bawah. Ho Ching Soat tertawa seram, mengawasi Hei E. Kang yang sedang muntah darah di atas tanah, dia berkata dengan suara yang menyeramkan. Hei E. Kang, engkau lah yang membunuh suamiku lebih dulu, sekarang, jangan salahkan kalau hatiku keji dan perbuatanku jahat. Tanda petik. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, telapak tangannya segera didorong ke muka. W.S. Segulung angin pukulan yang mahadasyat langsung menggulung tubuh Hei E. Kang dan melemparkannya ke dalam jurang. Kasihan Hei E. Kang, si jago muda kita, dia tak sanggup menahan tubuhnya lagi, bersamaan dengan menggulungnya angin pukulan itu, tubuhnya bagaikan selembar daun kering meluncur ke depan dan melayang turun ke dalam jurang. Tapi pada saat tubuh Hei E. Kang meluncur itu pula, Ho Ching Soat kelihatan agak tertegun, sementara titik air mata jatuh percucuran membasahi wajahnya. Apa arti dari cucuran air mata itu? Menyesal kepada Hei E. Kang. Atau merasa gembira karena berhasil membalaskan dendam bagi kematian suaminya. Entah berapa lama sudah lewat, dalam keadaan setengah sadar setengah tidak Hei E. Kang membuka matanya dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, tiba-tiba ia tertegun. Ternyata tubuhnya sedang berbaring di sebuah jaring yang terbuat dari rotan, dia mencoba untuk mengingat kembali apa yang telah dialaminya selama ini namun. Gambarannya terlalu kabur dan tak jelas. Dia ingin duduk, namun sekujur badannya terasa sakit, dia pun berbaring kembali, mulutnya terasa kering dan amat haus. Benar-benar merupakan kejadian yang luar biasa ketika kenyataan membuktikan bahwa Hei E. Kang berhasil mendapatkan kembali selembar jiwanya dari tangan El Maut. Apa yang telah terjadi hingga dia bisa berada di atas jaring rotan itu? Jangan lagi orang lain, dia sendiri pun tak tahu. Rasa sakit yang luar biasa serta rasa haus yang hebat membuat kesadarannya kembali meluntur apalagi ketika membayangkan apa yang baru saja terjadi, di mana selembar jiwanya hampir saja melayang di tangan Ho Ching So'at. Hampir saja dia melelahkan air mata karena sedihnya, bayangan KHO Syok Tin kembali melintas di dalam benaknya, dia seperti juga mendengar perempuan itu menyanyikan lagu Putus Cinta. Tiba-tiba semangatnya kembali bergetar, sambil menggertak giginya kencang-kencang dia bangun duduk kemudian mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, ternyata di mana ia berada sekarang masih berada tiga-empat kaki dari permukaan tanah. Sambil bergelantungan di atas seutas rotan dia merambat turun ke bawah, tapi begitu kakinya menginjak tanah, getaran keras membuat luka dalamnya tersentuh, lagi-lagi pemuda itu muntahkan darah segar. Ia jatuh terjerembab ke atas tanah dan lama sekali belum juga mampu bangun berdiri. Hanya satu hal yang terpikir olehnya saat ini, yaitu air, dia ingin minum, kalau tidak pasti dirinya akan mati kehasan. Akhirnya sambil menggertak gigi dia bergumam. Ho Ching Soat, suatu ketika aku pun akan berbuat hal yang sama kepadamu, akanku hajar dirimu sampai muntah darah, lalu menghajarmu sampai jatuh ke dalam jurang. Tapi bergumam sampai di situ, mendadak ia tertawa tergelak lagi, dia sadar bila air tidak ditemukan dalam waktu singkat, niscaya dia akan mati kehasan. Tanpa suatu tujuan tertentu dia merangkak dan merangkak terus, dia tak tahu akhirnya dia akan sampai di mana. Dorongan untuk melanjutkan hidup membuatnya mempertahankan diri dengan sepenuh tenaga, dia tak ingin mati, dia pun tak boleh mati, sebab dia tak ingin mengakhiri hidupnya sebelum dendam sakit hati ayahnya terbalas. Sambil merangkak dia bergumam terus tiada hentinya, air, air, aku haos, air. Suaranya memilukan hati, membuat hati siapapun yang mendengarkan. Matahari telah turun gunung. Menyusul kemudian malam tiba ketika malam berlalu. Fajar pun kembali menyingsing. Hari yang menakutkan, hari yang paling mengerikan akhirnya berlalu juga. Hei, hei, keng tak tahu sudah jauh dia merangkak. Yang jelas celana yang dikenakan, terutama pada bagian lututnya telah sobek dan hancur tak karuan, darah pun jatuh bercucuran sepanjang jalan. Akhirnya ia tak sanggup menahan diri lagi, pemuda itu roboh ke atas tanah dan tak mampu berkutik lagi. Sinar seng surya menyoroti wajahnya yang pucat, sinar yang terang seakan-akan menyoroti kehidupannya yang makin lama makin mendekati saat berakhir. Ketika pemuda itu sadar untuk kedua kalinya, senja telah menjelang, rasa haus membuat tenggorokannya terasa kering seperti dibakar, kembali dia bergumam. Tidak sepantas nyatian bersikap begitu tak adil kepadaku. Ia berusaha untuk duduk lalu menghimpun sisa hawa murni yang masih dimilikinya untuk mencoba mengobati luka dalamnya yang parah. Untung saja tenaga dalam yang dimiliki pemuda itu amat sempurna, kalau tidak, miscaya selembar jiwanya telah melayang sedari tadi. Setelah melakukan pengobatan beberapa saat, tubuhnya mulai terasa agak segar, pemuda itu baru mengalihkan pandangan matanya memperhatikan sekejap sekitar situ. Ternyata ia berada di sebuah bangunan rumah yang sudah terbengkalai. Pemuda itu tertawa getir, ia mencoba untuk bertanya pada dirinya sendiri. Tempat macam apakah ini? Mengapa ada sisa-sisa bangunan rumah di sini? Ternyata selain dinding pekarangan yang sudah setengah runtuh, dinding dan tiang penyanggah rumah, semua bangunan itu sudah hampir remuk, tentu saja tak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan. Lama sekali Hei E. Kang memperhatikan sekeliling situ, tiba-tiba, di bawah sebatang pohon di depan sana, ia jumpai sebuah sumur kuno, kejut bercampur girang pemuda itu segera mengempos tenaga dan berjalan mendekati sumur tersebut. Ketika dilongok, ternyata sumur tersebut ada airnya, maka tanpa berpikir panjang ia segera terjun ke dalam sumur tersebut. Sumur itu mempunyai kedalaman satu kaki, ketika Hei E. Kang terjun ke dalamnya, air hanya mengenangi sebatas lutut, hal ini membuat semangatnya kembali berkobar. Cepat-cepat ia membungkukan badannya sambil menghisap air sumur itu sekuat-kuatnya, dia tidak peduli apakah air itu beracun atau tidak, setelah minum sampai kenyang ia baru bangkit berdiri. Mendadak. Pada saat itulah Hei E. Kang seperti menangkap suara tertawa yang dingin dan menyeramkan berkumandang datang dari sekeliling tempat itu. Dengan perasaan terkejut Hei E. Kang segera berpikir, aneh, dari mana datangnya suara tertawa dingin. Di dalam sumur ini, berpikir begitu, dia segera mengawasi sekeliling sumur tersebut dengan seksama. Ternyata di bagian belakang sumur di mana ia berdiri sekarang, terdapat sebuah lubang gua yang cukup besar, lubang itu dapat diterobosi oleh manusia. Dengan perasaan terkesiap Hei E. Kang segera berpikir lagi. Jangan-jangan suara tertawa dingin itu berasal dari balik gua tersebut. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, suara tertawa dingin yang menyeramkan itu kembali berkumandang. Kali ini berdiri semua bulu kuduk Hei E. Kang setelah mendengar suara itu, badannya gemetar keras, tanpa terasa dia mundur selangkah ke belakang. Tapi sesaat kemudian, dengan memberanikan diri ia berpikir kembali. Makhluk aneh apakah yang bercokol di dalam sumur itu? Tidak, tak mungkin ada makhluk aneh di situ. Sudah jelas suara tertawa dingin itu berasal dari mulut manusia. Teringat akan manusia, semangat serta keberanian Hei E. Kang muncul kembali, pikirnya lebih jauh. Bagaimanapun juga, beberapa kalinya waku memang berhasil ditemukan tanpa disangka, mengapa tidak kumasuki gua tersebut serta memeriksa siapa gerangan yang berada di sana? Terdorong oleh perasaan ingin tahu, dengan cepat dia menelusuri gua tersebut. Keadaan gua tersebut sangat lembab, lagi pula terasa hawa dingin yang menusuk tulang berhembus mencekam tubuhnya, tanpa terasa pemuda itu bergidik lagi. Lorong di dalam gua itu makin lama semakin sempit, makin ke dalam semakin gelap. Sudah hampir seribu kaki Hei E. Kang menelusuri gua itu, namun belum juga tiba di ujungnya, sementara pemandangan di sekeliling situ gelap gulita sehingga tak nampak sesuatu apapun. Tanpa disadari Hei E. Kang menghentikan langkahnya, dia ingin sekali mundur saja dari situ, tapi setelah datang ia pun merasa rikuh untuk mengundurkan diri dengan begitu saja. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik yang amat nyaring bergema dari arah depan gua. Sereet, sereet, sereet. Tanda petik. Suara itu berasal dari dalam gua, setiap kali bergema, terasa bagai sedilah pisau tajam yang menghunjam hati pemuda itu membuatnya sakit hati dan amat menderita. Dengan paras muka berubah hebat Hei E. Kang segera mundur ke belakang. Mendadak. Di saat tubuh Hei E. Kang sedang mundur ke belakang inilah, sebuah tangan yang dingin bagaikan es tau-tau menarik tubuhnya keras-keras. Hei E. Kang tidak menyangka akan hal itu, ia segera menjerit kaget. Kau hendak pergi kemana suara teguran seseorang. Yang amat dingin bergema memecahkan keheningan. Siapakah seru Hei E. Kang terkejut. Manusia. Hei E. Kang menghembuskan nafas lega, kembali katanya. Titik 2. Untung saja bukan setan ha-ah, 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 orang itu tertawa tergelak. Kau pernah bertemu setan Ie-ah-ah, pernah satu kali. Siapakah yang mengutusmu datang kemari mendadak orang itu menegur lagi dengan ketus. Hei E. Kang tertegun setelah mendengar perkataan itu, dia berseru keheranan. Siapa yang mengirimku kemari? Yee A. Benar. Siapa yang telah mengirimmu kemari? Desak orang itu dengan nada suara penuh hawa pembunuhan. Setelah tertegun beberapa saat lamanya, Hei E. Kang baru berkata, Tak seorang pun yang mengutusku kemari, lalu apa sebabnya kau kemari? Aku sampai di sini tanpa sengaja. Tiba-tiba nada suara orang itu berubah menjadi lebih lunak dan lembut, tanyanya kemudian. Siapa namamu Hei E. Kang? Apakah tak ada orang lain yang mengirimmu datang kemari? Sama sekali tidak, sesungguhnya aku sedang menderita luka dalam yang cukup parah, lantaran haus sekali maka aku terjun ke dalam sumur ini untuk minum sekenyang-kenyangnya. Orang itu termenung beberapa saat lamanya, setelah itu baru berkata lagi, Kalau memang tiada orang yang mengutusmu kemari, maka aku bersedia mempercaya dirimu untuk sekali ini saja. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Hei E. Kang, dengan perasaan keheranan segera tanyanya. Hei, mengapa kau menuduh aku datang karena dikirim seseorang? Sebab kecuali seseorang, toh nanti ada orang lain yang tahu kalau aku berada di sini. Siapakah orang itu? Soal ini lebih baik kita bicarakan nanti saja. Sebelum itu aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan lagi kepadamu. Apalah yang hendak kau tanyakan kau ingin hidup ataukah ingin mati? Hei E. Kang terperanjat sekali setelah mendengar pertanyaan tersebut. Bukankah Kui Tiong Kui si setan di antara setan pun pernah mengajukan pertanyaan yang sama di saat mereka bertemu untuk pertama kalinya dulu mengapa orang ini pun mengajukan pertanyaan yang sama pula? Berpikir sampai di situ, sambil tertawa segera jawabnya, aku pun ingin bertanya kepadamu kau ingin aku mati? Ataukah ingin aku hidup? Aku memberi kesempatan kepadamu untuk melakukan pemilihan sendiri. Tanda petik. Hei E. Kang segera tertawa, aku bukan seorang manusia yang bodoh sudah barang tentu aku memilih yang bela Kang. Jadi kau ingin hidup? Tentu saja, setiap orang pasti ingin hidup. Orang itu segera tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 bila kau ingin hidup, aku pun akan menyuruh kau hidup, bila kau ingin mati, aku pun menghadiahkan sebuah pukulan kepadamu. Kau benar-benar keji, tapi sikapmu cukup simpatik. Mengapa kau mengatakan sikapku cukup simpatik? Sebab bagaimanapun juga kau toh memberi kesempatan kepada orang lain untuk menentukan pilihannya sendiri. Kembali orang itu tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 sudahlah, mari kita masuk. Bersama-sama, masuk ke mana? Kedalam sarang ular beracun. Kedalam sarang ular beracun ulang He'e Kang dengan perasaan terkejut sekali. Ada apa? Kau takut? He'e Kang merasa bulu kuduknya pada bangun berdiri, dengan hati bergidik katanya. Betul, sepanjang hidupku aku paling takut dengan ular beracun dan perempuan. Mengapa ular beracun dapat menggigit orang tanpa bersuara? Sedang perempuan. Kalau bukan cinta tentu membenci. Bagus, bagus sekali, perkataanmu memang betul, perempuan dan ular beracun memang makhluk paling menakutkan, tapi kau tak usah khawatir, aku hanya membohongi dirimu. He'e Kang tak bisa menahan diri lagi untuk tertawa geli, serunya kemudian. Kau memang pandai sekali menakut-nakuti orang. Orang itu segera menarik tangan He'e Kang dan diajak berjalan masuk ke dalam lorong gua. He'e Kang tidak tahu siapakah orang itu, tapi dia merasa bahwa orang ini jauh lebih baik daripada jago-jago persilatan pada umumnya. Setelah menempuh perjalanan sekian waktu, tiba-tiba pemandangan alam di sekitarnya berubah, cahaya matahari yang amat menusuk pandangan membuat He'e Kang tak mampu membuka kembali matanya. Selang berapa saat kemudian ia baru bisa membuka matanya lagi, tapi apa yang terlihat membuat paras muka He'e Kang berubah. Ternyata tempat di mana ia berada terletak di tengah bukit yang menjulang ke atas, di tengah lembah terbentang sebuah hutan toyang lebat, di sana-sini tumbuh pula aneka bunga yang indah dan harum semerbak. He'e Kang hampir saja tak percaya dengan apa yang dilihatnya, ia sampai terbelalak dan berdiri termangung. Mendadak dari belakang tubuhnya kedengaran seseorang menegur. Bagaimana? Pemandangan alam di sini sangat indah bukan? Dengan cepat He'e Kang membalikkan tubuhnya, namun tak tahan ia menjerit kaget, ternyata orang yang berada di hadapannya adalah seorang manusia aneh yang berambut sepanjang bau. Apa yang membuatmu terkejut orang itu segera menegur sambil tertawa dingin. He'e Kang berusaha untuk mengendalikan gejolak perasaan hatinya, lalu berkata agak tergagap. Aku, aku. Karena wajahku menakutkan o-o-oh, benar, benar. He'e Kang segera menyaksikan pula bahwa sepasang tangan manusia aneh tersebut dirantai dengan sebuah rantai yang besar lagi kasar. Tatkala orang itu membenarkan letak rambutnya yang hampir menutupi wajahnya, pemuda itu segera melihat bahwa orang itu adalah seorang kakek berusia 50 tahunan, wajahnya kelihatan tampan dan gagah. Setelah mengawasi sekejap wajah pemuda itu, orang tadi berseru lagi sambil tertawa dingin. Sekarang kau tak akan takut kepada ku lagi bukan He'e Kang tertawa. Sesungguhnya memang aku tidak takut. Kakek itu mengawasi paras muka He'e Kang beberapa saat lamanya, tiba-tiba dengan wajah berubah serunya tertahan. Aduh celaka! Ada apa? Kau sudah hampir mati. Dari mana kau bisa tahu? Tanya He'e Kang terkejut. Coba ulurkan tanganmu, akan ku periksa dulu seluruh nadi dan otot badanmu. He'e Kang sendiri pun merasa terkejut, dari mana orang itu bisa mengetahui kalau dia hampir mati, padahal hanya dalam sekilas pandangan saja? Tanpa berpikir panjang lagi dia mengulurkan tangannya ke muka. Dengan cekatan, orang aneh itu menempelkan jari tangannya di atas nadi He'e Kang, sementara paras mukanya makin lama semakin berat. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Lociampoe, apakah aku masih ada harapan? Tanya Hei-e-keng kemudian dengan perasaan tercekat. Orang itu menghembuskan nafas panjang, lalu berkata, ehm, nampaknya persoalan yang menyangkut. Tubuhmu tidak sederhana apa yang kuduga semula bagaimana tidak sesederhana itu? Sebenarnya kau masih dapat hidup dua bulan lebih, tapi berhubung kau telah makan semacam obat aneh sehingga tenaga dalammu memperoleh kemajuan yang luar biasa. Tak terlukiskan rasa terkejut Hei-e-keng, dia sama sekali tak menyangka kalau orang itu dapat merabat penyakitnya hanya di dalam sekali pandangan saja, tanpa terasa ia berseru. Benar aku memang telah menelan semacam obat mestika. Setelah tersenyum, orang itu berkata lagi, setelah obat itu dimakan, tampaknya saja seperti tiada perbedaan, kecuali garis merah yang timbul di atas jidat. Tapi bagi orang yang tahu akan ilmu pertabiban, gejala itu bisa dilihat dengan jelas sekali. Dalam beberapa bulan mendatang, seluruh tubuhmu akan terbakar sehingga akhirnya mati, tapi berhubung kau telah bertarung dan kena pukulan, ditambah pula tenaga yang digunakan lawan bersumber hawa panas. Hal ini menyebabkan sumber penyakitmu jadi meledak, apa mau. Dikata kau pun tidak segera mengobati luka itu, akibatnya racun itu mengendap di nadijit sengmah ik membuat tenggorokanmu kering dan haus. Benar, tadi aku memang mempunyai perasaan semacam ini, oleh sebab itu aku cepat-cepat mencari air minum. Di samping itu, aku tahu kau pun menderita suatu penyakit yang parah. Hampir melompat Hei E. Kang saking kagetnya, ia tak percaya kalau orang ini mempunyai kemampuan meramalkan hal yang mendatang, apa penyakit yang diderita pun dapat diutarakan keluar. Kembali tanyanya, dengan perasaan terkejut, penyakit apa yang kau maksudkan? Bila dugaanku tidak salah, kau adalah seorang lelaki yang impoten yang tak sanggup bertugas sebagai seorang suami yang normal. Dengan perasaan terkejut Hei E. Kang mundur dua langkah ke belakang, serunya terkejut. Kau betul-betul seorang dewa. Aku bukannya dewa, hanya pengetahuanku dalam ilmu pertabiban memang cukup luas, sekarang kau cuma bisa hidup selama lima hari lagi. Perkataan tersebut bagaikan guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong, membuat pandangan matanya jadi gelap dan hampir saja roboh terjengkang ke atas tanah. Aku, aku hanya, hanya bisa hidup selama li, lima hari lagi gumamnya. Benar, hanya lima hari lagi. Habis sudah semua pengharapanku, aku hanya bisa hidup li, lima hari lagi. Mendadak manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, 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 apa yang kau cemaskan anak? Kecil? Aku toh bersedia menolongmu. Gembira sekali hati Hei E. Kang setelah mendengar perkataan itu, segera serunya. Lociampuai benar-benar bisa menolongku? Benar, kecuali aku mungkin tiada orang kedua di dunia ini yang bisa menolongmu lagi. Kemudian setelah tersenyum, katanya lebih jauh. Aku tidak bermaksud sombong atau tak kabur, tapi dalam dunia persilatan aku masih terhitung seorang tabib sakti yang diakui semua orang. Mendadak Hei E. Kang teringat akan seseorang, kejut dan girang ia segera berseru. Lociampuai, aku tahu siapakah dirimu siapakah aku? Bukankah kau adalah seorang manusia? Tentu saja, aku memang manusia. Manusianya tentu saja manusia, tukas Hei E. Kang lagi, tapi di bawahnya harus ditambah lagi dengan dua huruf yaitu manusia di atas manusia. Betul, dugaanmu memang tepat sekali aku memang manusia di atas manusia, tapi sekarang kata di atas harus dirubah menjadi di bawah, jadi tepatnya kau menyebutku sebagai manusia di bawah manusia. Kenapa harus disebut manusia di bawah manusia? Bila kau masih manusia di atas manusia, hari ini kau tidak akan menjumpai diriku berada di sini. Jadi Lociampuai telah dilukai orang mungkin begitulah keadaannya siapa yang telah mencelakaimu. Sebentar aku akan memberitahukan kepadamu Hei E. Kang segera tersenyum. Bila Lociampuai telah menolongku, berapa lamakah aku dapat hidup di dunia ini? Sulit untuk dikatakan, tapi paling tidak kau masih bisa hidup selama dua bulan lebih, sebab kau telah menelan sejenis obat dan obat itu tak dapat kupunahkan. Ya benar, orang itu memang menjelaskan kepadaku bahwa aku telah menelan piliat Hei E. Chut Goan. Apa? Jadi kau telah bertemu dengan setan di antara setan? Ya, aku telah bertemu dengan setan di antara setan. Secara ringkas dia pun menceritakan pengalamannya kepada orang itu, manusia di atas manusia segera manggut-manggut setelah mendengar cerita tersebut, katanya kemudian. Tampaknya rejekimu memang sangat besar, buktinya bukan saja dapat lolos dari kematian di lembah darah. Setan di antara setan pun bersedia mewariskan ilmu Kui Housin Kang, kepandayan andalannya kepadamu ini membuktikan bahwa dia cukup menaruh perhatian kepadamu. Aku cukup memahami wataknya, dahulu aku mempunyai hubungan yang cukup berat dengannya. Aku dengar kau bersama setan di antara setan dan Niko Aneh berasal dari satu perguruan yang sama. Benar. Lalu apa yang menyebabkan hubungan kalian jadi berantakan? Apalagi kalau bukan lantaran soal cinta. Oh-oh-oh-oh seperti mengerti tidak mengerti he-e-keng. Mengiakan sambil mengangguk. Manusia di antara manusia tertawa getir, kembali ujarnya. Kami bertiga memang berasal dari satu perguruan yang sama, setan di antara setan sebagai murid pertama, aku kedua dan Niko Aneh paling belakang, oleh mendiang guruku si Niko Aneh dijodohkan kepada setan di antara setan. Tentu saja waktu itu si Niko Aneh belum menjadi seorang rahip, tapi sayang Niko Aneh tidak cinta kepadanya malahan dia jatuh hati kepadaku, karena pesan dari mendiang guruku, aku tak berani menerima cintanya. Waktu itu kami bertiga sama-sama masih muda, karena persoalan tersebut meski di luarnya kami bertiga tidak menunjukkan sesuatu perubahan sikap, padahal secara diam-diam saling merasa tak puas dengan rekan lainnya. Si setan di antara setan merasa tak puas kepadaku karena menganggap aku telah merebut cintanya. Niko Aneh membenciku karena sikapku yang dingin, kaku dan acuh tak acuh. Sebaliknya aku membenci setan di antara setan karena tak mau menjodohkan saja kami berdua. Akibatnya gara-gara cinta kami bertiga jadi saling bermusuhan dan gontok-gontokan sendiri, di mana akhirnya Niko Aneh memutuskan untuk acukur rambut menjadi pendeta. Waktu itu setan di antara setan membenci kepadaku karena menganggap akulah pengacaunya sehingga menyebabkan Niko Aneh mengambil keputusan menjadi Niko. Sebaliknya Niko Aneh pun membenci kepadaku karena menganggap aku tak mau tahu terhadap cintanya. Tapi hanya aku yang mengerti duduk persoalan yang sebenarnya, aku benar-benar amat mencintai Niko Aneh, tapi dikarenakan pesan dari mendiang guruku membuat aku tak berani menerima cinta dari si Niko Aneh itu. Akhirnya kami bertiga masing-masing mendapat sebagian peta sem kotoh, maka dengan alasan hendak merebut bagian peta milik yang lain, terjadilah pertarungan yang amat seru hampir selama 10 hari 10 malam, namun sulit untuk ditentukan, siapa yang lebih unggul di antara kami bertiga. Mendengar sampai di situ, hei-hei, Kang segera menukas, yaa, kejadian selanjutnya telah ku ketahui, bukankah? Kalian telah berjanji akan melangsungkan kembali. Pertarungan di Lembah Sian Hau Kok pada bulan 3 tanggal 3 tahun ini dan membiarkan murid-murid kalian yang meneruskan pertarungan itu? Yee-ah-ah, begitulah. Tiba-tiba saja hei-hei, Kang teringat akan si gadis samudera, tanpa terasa ia bertanya. Lo Chiampo-e, apakah kau telah menerima seorang murid perempuan yang bernama si gadis samudera? Tidak, aku tidak menerima siapapun sebagai muridku. Tanda seru. Tidak, tapi aku tahu, gadis itu mempunyai satu bagian peta samkotoh. Bagian dari peta tersebut memang milikku, tapi setelah aku dicelakai orang, bagian dari peta samkotoh tersebut telah dirampas oleh orang tersebut. Siapa yang telah melakukan perbuatan keji itu Tian Leng Kiam Kek? Apa? Tian Leng Kiam Kek yang telah mencelakaimu seru hei-hei, Kang dengan paras muka berubah. Betul. Sebetulnya hubunganku dengan Tian Leng Kiam Kek pada waktu itu amat akrab dan rapat, aku tidak mengira kalau ia tega turun tangan keji terhadapku hanya gara-gara hendak mengincar bagian peta samkotoh yang kumiliki, secara licik dia telah menotok jalan darahku dari belakang, andai kata tenaga dalam yang kumiliki tidak sempurna, ditambah pula aku cukup menguasai ilmu pertabiban, niscaya jiwaku telah melayang pada saat itu juga. Dengan mempergunakan rantai besi yang kuat dia merantai dulu sepasang tanganku, lalu melemparkan tubuhku ke dalam sumur kuno itu, tentu saja bagian peta samkotoh yang menjadi milikku turut dicuri pula olehnya. Mengapa lo Chiampoet tidak naik ke atas serta membunuhnya kata Hei E. Keng dengan nada gusar? Apakah keluar dari sini dalam keadaan begini? Apakah salahnya kalau keluar dalam keadaan begini kau anggap aku masih punya muka? Yee, sekarang masalahnya jadi masalah punya muka atau tidak? Sahut Hei E. Keng sambil manggut-manggut. Karena kau merasa kehilangan muka, kau enggan munculkan diri dalam dunia persilatan, selain daripada itu, kau pun mempunyai janji dengan setan di antara setan serta Niko Aneh, sebelum menang kalah ditentukan, siapapun dilarang munculkan diri dalam dunia persilatan. Benar, kami bertiga memang mempunyai perjanjian semacam itu. Setelah hening untuk beberapa saat lamanya, Hei E. Keng kembali bertanya. Lo Chiampoet, aku ingin bertanya tentang satu hal kepadamu, mungkinkah manusia hidup di dalam samudera luas? Kau maksudkan ikan duyung betul, ikan duyung. Sulit untuk membicarakan masalah tersebut, Ucap manusia di atas manusia menjelaskan, tapi menurut Dongeng, di dalam samudera memang terdapat sejenis makhluk hidup yang dinamakan ikan duyung, dulupun ada orang pernah melihat ikan duyung sungguhan. Jadi lo Chiampoet menegaskan bahwa ikan duyung memang terdapat di samudera? Keyakinan ke situ memang ada, tapi kepastiannya masih tanda tanya, Hei E, ngomong-ngomong kenapa sih menanyakan tentang persoalan ini? Aku telah bertemu dengan seorang wanita, dia mengaku sebagai ikan duyung dari samudera, dari tubuh gadis itu pun dapat terendus bawa misnya ikan, anehnya lagi, gadis itu tak pandai berbicara tapi ia justru mempunyai satu bagian peta semkoto. Sungguh, Boampoe menyaksikan kejadian ini dengan metu kepala sendiri, bentuk luarnya tak berbeda seperti gadis-gadis cantik lainnya, hanya aku tidak berani memastikan apakah dia betul-betul ikan duyung yang tumbuh di tengah samudera atau bukan. Apakah punya ekor? Ekor sih tak punya, namun di atas perutnya terdapat sisik ikan, aku melihat hal tersebut dengan metu kepala sendiri. Manusia di atas manusia segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, ujarnya kemudian. Kau mengatakan dia pun mempunyai satu bagian dari peta semkoto. Betul. Eh, aku tak berani memastikan, apakah dia adalah ikan duyung yang tumbuh di tengah samudera atau bukan, apalagi setelah mendengar keteranganmu tadi, rasanya hal ini tidak mungkin, sebab kalau toh ia tak punya ekor, berarti dia tidak mungkin ikan duyung. Menurut apa yang ku ketahui, betapapun hebatnya ilmu pertabiban yang dimiliki seseorang, tak mungkin ekornya bisa diambil serta diganti dengan kaki manusia. Kalau begitu, perempuan tersebut tidak mungkin adalah ikan duyung? Yee-a-a, dia tak mungkin seekor ikan duyung, aku lebih condong mengatakan bahwa dia adalah manusia. He-e, Kang semakin heran lagi dibuatnya, dengan cepat dia bertanya. Lantas dari mana datangnya sisik ikan itu? Masalah ini sulit untuk dibicarakan, tetapi bisa jadi hanya semacam kulit ikan emas yang berusia selaksa tahun, kulit ikan emas tersebut merupakan benda yang amat langka, bila dibuat sebagai pakaian dalam yang dikenakan di tubuh, betapapun lihainya kepandaian silat seseorang, jangan harap bisa melukai tubuhnya. Untuk beberapa saat lamanya, He-e, Kang dicekam oleh pelbagai perasaan curiga, kalau toh perempuan itu bukan ikan duyung, mengapa dia harus membohonginya dengan mengatakan dia sebagai ikan duyung? Berpikir sampai di situ, dia segera bertanya. Kalau begitu, dia adalah orangnya Tian Leng Kiam Ke. Tanda tanya. Benar, dari satu bagian peta Samkut Toh Yang. Dimilikinya, jelas menunjukkan bahwa dia mempunyai hubungan yang amat rat dengan Tian Leng Kiam Ke, atau bahkan orang itu adalah putri kandungnya. Diam-diam He-e, Kang merasa terperanjat, segera pikirnya di dalam hati. Benar juga, bisa jadi dia memang putri kandung Tian Leng Kiam Ke, kalau tidak, mengapa dia bilang masih punya ayah? Berpikir sampai di situ He-e, Kang berkata lagi. Ye-a-a, mungkin saja memang begitu, kini masih ada satu hal lagi yang tidak kupahami, yaitu mengapa dia harus membohongi diriku sebagai orang yang datang dari samudera? Manusia di atas manusia segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-ah, bocah muda, nampaknya kau menaruh perhatian yang cukup besar terhadap Nona tersebut, apakah kau telah jatuh cinta kepada Nona itu? He-e, Kang segera tertawa getir, Lo Chiampo-e, kau toh tahu bahwa aku impoten dan tak sanggup melakukan persenggamaan, bagaimana mungkin aku dapat mencintai perempuan? Manusia di atas manusia termenung beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata, pertemuan kita yang tak sengaja ini menunjukkan kalau kita memang punya jodoh, baiklah sekarang aku akan menolongmu lebih dulu. Berbicara sampai di situ ia membalikan badan dan masuk ke dalam gua, selang beberapa saat kemudian orang itu muncul kembali sambil membawa tiga buah bungkusan obat, katanya kemudian. Walaupun obat liat wehawan goan dari suhengku bisa kupunahkan, tapi sekarang belum dapat kulakukan untukmu, aku percaya kau pasti memahami posisiku, sebab kalau tidak, ia tak akan mengampuni perbuatanku ini. Karenanya biarku obatilu kamu yang lain saja, nah telanglah obat ini selekasnya. Dengan perasaan amat berterima kasih hee, keng segera berseru. Boampoe mengucapkan banyak terima kasih atas pemberian obat mujarab dari lociampoe, hee, bila aku berhasil lolos dari kematian, budi kebaikan tak akan ku rupakan. Manusia di atas manusia segera tertawa tergelak, haah, haah, haah cukup, cukup, nah telanglah cepat. Hei, hei, keng segera menelan obat itu dan mengatur nafas untuk mengobati luka dalamnya, tak lama kemudian ia benar-benar merasa semangatnya segar kembali. Saat itulah manusia di atas manusia berkata lagi, andai kata sampai waktunya si setan di antara setan. Enggan menolongmu, aku pasti akan berusaha untuk menolongmu, dalam hal ini kau tak usah merasa khawatir, terima kasih banyak atas kebaikan lociampoe. Apa yang mesti diterima kasihkan? Berapa bungkus obat yang telah ku berikan kepadamu tadi? Tiga bungkus. Betul, semuanya tiga bungkus, tapi ketiga bungkus obat itu memiliki khasiat yang berbeda. Lalu setelah berhenti sejenak, ia berkata lebih jauh, setelah kau datang kemari, biar ku ariskan juga ilmu. Berkelit yang telah ku pelajari selama hampir sepuluh tahun ini kepadamu, jikalau ilmu berkelit ku ini kau kombinasikan dengan ilmu kuihausen keng, ajaran dari kakak seperguruanku si setan di antara setan, sudah pasti daya pengaruhnya akan jauh lebih hebat lagi. Boampoe tak berani menerima hadiah pelajaran silap tersebut, biarlah maksud baik siampoe ku terima dalam hati saja. Manusia di atas manusia jadi tertegun sesudah mendengar perkataan itu, segera serunya. Mengapa? Kau tak mau belajar? Aku tak berani merepotkan locian poe, apalagi kau telah melepaskan budi pertolongan kepadaku. Manusia di atas manusia tersenyum. Kau benar-benar kelewat jujur, tapi aku mewariskan ilmu silat kepadamu hanya disebabkan memang kita punya jodoh hingga saling bertemu, bila kau merasa rikuh atau sungkan, usahakanlah mencari sebilah senjata yang tajam dan putuslah rantai yang membelenggu tubuhku ini. Aku pasti akan mencarikan sebilah senjata tajam bagimu serta mematahkan rantai yang mengikat tubuhmu. Nah sekarang apa kau bersedia belajar? Tapi, aku tetap merasa rikuh dan sungkan, ucap hei ee keng lagi. Apa itu sungkan atau tidak? Seru manusia di atas manusia cepat, coba pergilah ke sana, di bawah hutan to di muka situ terdapat bekas-bekas telapak kakiku, asalkan kau mengikuti bekas telapak kakiku serta melatihnya satu kali, tanggung kepandayan tersebut dapat kau kuasai. Bu Ampue tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu, seru hei ee keng amat terharu. Manusia di atas manusia segera tertawa tergelak, haaah, 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 jika kau tetap merasa rikuh dan sungkan, setelah aku muncul kembali. Di dalam dunia persilatan nanti, tak ada salahnya bila kau menjamuku dengan secawan arak. Berangkatlah hei ee keng ke bawah hutan to, betul juga, di situ tertera bekas telapak kaki yang tak beraturan letaknya, pemuda itu mencoba untuk memperhatikannya tapi tidak ditemukan sesuatu hal yang luar biasa. Tiba-tiba terdengar manusia di atas manusia berseru sambil tertawa. Kau jangan hanya melihat saja, ayohlah mulai belajar. Dengan mengikuti bekas telapak kaki itu hei ee keng mulai berjalan satu kali. Sekarang bergeraklah lebih cepat seru manusia di atas manusia lagi. Hei ee keng tersenyum dan segera mempercepat langkahnya mengikuti bekas telapak kaki tersebut, tapi begitu gerakan dipercepat betul juga, ia segera menemukan kehebatan dan keluar biasaan dari langkah kaki tersebut. Berkobar semangat hei ee keng setelah melihat kenyataan tersebut, langkahnya kian lama kian bertambah cepat, dan makin cepat ia bergerak, pemuda itu pun segera menyaksikan bahwa ilmu langkah tersebut bukan saja mengandung gerakan berkelebat dan bertelit secara aneh dan jitu, termasuk pula gerakan maju serta mundur. Dalam gerangnya hei ee keng segera melatihnya belasan kali tanpa bosan-bosannya. Tiba-tiba manusia di atas manusia berseru lagi. Nah, anak muda, sudah cukup banyak kau berlatih, sekarang istirahatlah dulu. Hei ee keng segera menghentikan langkahnya dan berjalan ke depan manusia di atas manusia, lalu katanya dengan rasa berterima kasih. Di samping budi pertolongan, Bo Ampue pun mendapat warisan ilmu silat dari Loci Ampue, budi kebaikan ini tak pernah Bo Ampue lupakan untuk selamanya. Seusai berkata, ia segera berlutut dari menyembah satu kali di hadapan manusia di atas manusia. Cepat-cepat manusia di atas manusia membangunkan pemuda itu dari atas tanah, kemudian katanya. Yang paling penting dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain adalah soal jodoh, justru karena kita berjodoh maka kita bisa saling bersuah, soal lain apa artinya untuk dibicarakan kembali? Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Pada pertemuan di Lembah Sian Hau Kok bulan 3 tanggal 3 nanti, ku harap kau bisa merebut kembali peta semkut toh tersebut, meski bagianku telah diambil oleh Tian Leng Kiam Kek, tapi asal dia mengirim orang untuk menghadiri pertemuan itu, aku pun tak akan banyak berbicara lagi. Hei, hei, keng manggut-manggut. Benar dengan adanya bukti yang menunjukkan bahwa si gadis samudera merupakan orangnya Tian Leng Kiam Kek, berarti dibalik ke semuanya ini masih ada persoalannya. Persoalan apa? Siapa tahu ketidakmampuannya berbicara hanya tipu muslihat untuk membohongi aku? Eh, bisa jadi begitu, memang tahun belakangan ini pelbagai macam tipu muslihat bermunculan di sana-sini, kau memang jangan sampai tertipu mentah-mentah olehnya. Boampu'e tak bakal tertipu, soal ini lociampu'e tak usah khawatir, bila si gadis samudera betul-betul menipuku, aku tak akan memperdulikan dirinya lagi. Nah, lociampu'e, sekarang boampu'e ingin memohon diri lebih dulu. Baik, pergilah nak. Pelan-pelan hei, keng berjalan menjauhi tempat itu. Mendadak terdengar manusia di atas manusia berseru lagi dengan suara keras. Hei, keng, tunggu sebentar. Cepat kemari kau, lociampu'e masih ada pesan apalagi tanya hei-e. Keng sambil membalikan badan. Manusia di atas manusia termenung sebentar, kemudian dari sakunya ia mengeluarkan sebuah bungkusan obat berwarna hijau, kemudian sambil menyodorkan bungkusan tersebut ke hadapan pemuda itu, katanya. Cepat kau telan obat ini. Tapi, bukankah luka yang kuderita telah sembuh tapi ada luka di bagian lain yang belum sembuh secara sempurna. Hei, keng, segera menelan obat itu ke dalam mulutnya, tapi berapa saat kemudian tiba-tiba ia merasa timbulnya hawa panas yang membara muncul dari perutnya serta menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat. Paras muka hei-e, keng, berubah hebat, sebelum dia sempat mengucapkan sesuatu, tiba-tiba terdengar manusia di atas manusia membentak dengan suara rendah. Cepatkah salurkan daya pengaruh obat jit sengcing meh ke seluruh bagian nadi pentingmu. Pemuda itu merasakan hawa panas yang membelahi seluruh nadinya serasa membuyarkan daya panas yang semula bersumber di situ, akhirnya seluruh badan terasa bagaikan dibakar di tengah lautan api, ia merasa amat menderita dan tersiksa, peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran tiada hentinya. Begitu hebatnya penderitaan yang dialami pemuda tersebut, akhirnya ia jatuh teridur. Entah berapa saat sudah lewat, ketika ia sadar kembali membuka sepasang matanya, dalam sekilas pandangan saja. Ia sudah melihat manusia di atas manusia sedang berdiri di sisinya dengan senyum dikulum. Hei-e-keng segera merangkak bangun sambil serunya, lociampoce. Tanda petik. Sekarang, penyakit yang kau derita telah sembuh sama sekali, tukas manusia di atas manusia cepat. Sudah berapa lama aku tertidur di sini? Tanya Hei-e-keng kemudian. Lima hari. Apa aku sudah tertidur selama lima hari seru Hei-e-keng dengan perasaan amat terperanjat? Yee-a-a, sudah lima hari penuh. Wah, obat apaan itu? Masa begitu hebat pengaruhnya? Tentu saja obat penyembuh luka, nah sekarang kau benar-benar boleh pergi dari sini. Akhirnya Hei-e-keng meninggalkan sumur kuno yang penuh rahasia itu dan meninggalkan manusia di atas manusia yang telah menyelamatkan jiwanya itu. Tak kalah hendak berpisah, entah berapa banyak air mata telah bercucuran dan entah berapa lama ia berdiri termangu di tepi sumur, namun dalam hati kecilnya ia telah berjanji, suatu ketika dia akan datang lagi untuk menyelamatkan orang tua itu. Maka dia pun berlalu dari situ. Setelah meninggalkan orang yang menyelamatkan jiwanya, Hei-e-keng langsung menuju ke kota Kehong, karena ia telah berjanji dengan adik angkatnya Gio Khoian untuk bersuah kembali 10 hari kemudian di kota itu. Terhadap perjalanannya ke Bukit Kie Kongsan kali ini, Hei-e-keng merasa bagaikan mendapat sebuah impian saja, andai kata tidak ditolong oleh manusia di atas manusia, kemungkinan besar dia telah tewas di tangan Ho Ching Soat. Teringat akan Ho Ching Soat, tanpa terasa ia membayangkan pula kitab pusaka serta panji kebesaran yang terjatuh ke tangan perempuan tersebut, ia tidak rela membiarkan benda-benda yang telah merenggut nyawa ayahnya itu terjatuh ke tangan Ho Ching Soat. Tapi, ilmu silat yang dimiliki pun masih bukan tandingan dari Ho Ching Soat, apa yang harus dilakukan sekarang? Mengawasi jalanan di kota Kehang yang dihiasi sinar lemtera, pelan-pelan pemuda itu menghembuskan napas panjang kemudian dengan membaurkan diri dalam kerumunan orang banyak, ia berjalan pula dengan santainya. Banyak orang yang mengalihkan sorot matanya yang keheranan ke arahnya, sebab pakaian yang dikenakan Hei-e-keng sekarang kotor lagi robek-robek, kotor dan robek terjatuh dari atas curang dan merangkak di atas tanah. Mereka tentu menganggap pemuda itu sebagai seorang pengemis, tapi jika dilihat tampangnya yang gagah, rasanya juga tidak mirip. Sebaliknya Hei-e-keng sudah tenggelam dengan jalan pemikirannya sendiri, dia tak ambil peduli dan tak acuh terhadap sorot matu keheranan para pejalan kaki di kota Kehang yang tertuju ke arahnya. Ia sedang berpikir, apa yang mesti dilakukan untuk merebut kembali kitab pusaka serta panji kebesaran itu, tapi ia gagal untuk menemukannya, sebab ilmu silat. Yang dimilikinya memang belum sanggup menandingi Ho Ching Soat. Terima kasih. Terima kasih.